Yang rada ganti beredar kabar Wago Cambi yang menjadi anak buah kapal PT Kurnia Tunggal Nugraha dijadikan caminan perusahaan karena insiden kecelakaan dengan perusahaan fiber optik di selat bangka Provinsi Bangka Belitung saat ikut kasus tersebut tengah diselidiki di retorat Pol Ayrut Pol Dacambi. Aweran Wago RT 08 Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan dikabarkan menjadi caminan di salah sekok kapal milik perusahaan fiber optik di selat bangka Provinsi Bangka Belitung. Korban sehari-hari diketahui bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK PT Kurnia Tunggal Nugraha. Surya istri korban mengatakan bahwa kronologis kejadian merawal ketika pada Jumat 3 Desember lalu. Ketika itu kapal yang ditumpangi korban terlibat insiden dengan kapal fiber optik yang sedang mengejarkan proyek kabel bawah laut. Akibat insiden itu, pihak kapal fiber meminta ganti rugi sebesar 250 juta rupiah sehingga aweran dikabarkan menjadi jaminan sesuai kesetakatan antar kapten kapal. Terhitung hari ikut aweran sudah 23 hari menjadi jaminan di sana. Maku dari itu dirinya kemudian membuat laporan ke Dilpol Ayrut Pol Dacambi berharap pihak kepolisian dapat menyelesaikan kasus tersebut. Ya karena dia kemarin awal kan cuma ngantar kan, tapi kami gini itu seolah-olah lagi kami ditahan di sana. Intinya kami gini itu mau lagi kembali. Itu baik kan. Selama ini kan dia cuma dikasih kabar oleh kawan KT, katanya cuma menyaksikan alat itu rusak atau tidak. Tapi selama sudah 23 hari ternyata. Itu gimana tuh? Terjadi insiden atau gimana? Ya jadi insiden tabrakan itu nakano keadaan gelombang atau angin di tunangan, bukan itu. Jadi waktu itu kejadiannya tabrakan itu mengakibatkan insiden itu. Jadi orang itu mau periksa alat itu ada yang terusak atau tidak gitu. Jadi waktu itu suami saya disuruhnya saksi bahwa alat itu rusak atau tidak. Jadi suami saya kan menunggu di situ. Sementara itu Dirpol Airud Polda Jambi, Kompos Pol Parhorian Lumban Gaul mengatakan, kapal tongkang Toto 12 yang ditarik kapal TB yang PT-12 dari Jambi menuju ke Provinsi Lampung. Pada saat di selat bangka, kapal tersebut menabrak kapal BB01 atau CPB. Dirpol Airud memastikan beredar kabar bahwa Aweran di sana tidaklah benar. Karena informasi sementara Aweran sengaja ditinggalkan di sana. Karena kapal PT Kurnia Tunggal Nungkraha tetap harus berangkat menuju Lampung. Sehingga Aweran ditinggal untuk menghitung kerugian akibat kapal yang ditabrak. Ia juga memastikan atas laporan istri Aweran kepolisian akan berkoordinasi kepada pihak perusahaan kapal tongkang BB01 atau CPB. Agar permasalahan Niko cepat diselesaikan. Namun jika ditemukan unsur pidana dalam kasus IKO, maka pihak kepolisian akan melanjutkan pekaroh kepenyidikan. Misinya begini, jadi tidak ada penahanan, penyandaraan dan sebagainya. Yang ada adalah kejadian bahwa kapal takbut Toto 12 yang berlayar tanggal 27 November 2021 yang lalu berlayar menuju Lampung. Pada saat di Selat Bangka Belitung terjadi gesekan dengan salah satu kapal takbut yang berada di sana. Pada saat itu, masing-masing kapten kapal melakukan negosiasi untuk kerugian sebagainya. Sehingga kapal takbut yang menuju ke Lampung menyampaikan bahwa meninggalkan salah satu grunya untuk menghitung berapa sih kerugian yang sebenarnya. Di Masan Jaya, Cek TV Ngabari